Pasca gempa Magmitudo 5,6 mengguncang Cianjur, Jawa Barat, ribuan warga Cianjur bertahan di pengungsian. Upaya pencarian terus dilakukan dengan melibatkan ribuan personil gabungan. Keluarga korban berharap bisa kembali menemukan anggota keluarganya yang hilang. Berikut rakyat bicarapkan ini, Mendung Duka di Cianjur. Pemirsa gempa Magmitudo 5,6 meluluh lantakan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Puluhan ribu rumah rusak, lebih dari 300 orang meninggal dunia. Sebagian besar korban merupakan anak-anak dan lansia yang tak bisa menyelamatkan diri. Guncangan gempa Magmitudo 5,6 dengan kedalaman 10 km meluluh lantakan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Puluhan ribu bangunan dan rumah hancur, lebih dari 300 korban meninggal dunia. Sebagian besar korban anak-anak dan lansia yang tak bisa menyelamatkan diri. Dari 15 kecamatan terdampak gempa, kawasan Cugenang menjadi lokasi paling parah. Telah terjadi gempa, barusan. Tanya kehilangan harta benda, duka mendalam dirasakan saat kehilangan keluarga yang dicintai. Menantu, besan, sama cucu, sama kakaknya, belum ketemu, belum ketemu. Ini nunggu evakuasi siapa memang? Pencarian belasan korban hilang terus dilakukan timsar. Upaya evakuasi korban tertimbun longsor di dasar jurang terkendala cuaca. Saat pencarian hujan deras mengguyur. Belum lagi gempa susulan yang masih terus terjadi, bahkan hingga lebih dari 250 kali gempa susulan. Pemirsa, pasca terjadinya gempa saat ini lebih dari 73 warga tinggal di pengungsian. Ironis, sebagian pengungsi rela tinggal di pengungsian yang dibuat seadanya. Kondisi pengungsian yang tidak layak membuat pengungsi mulai terserang penyakit. Bahkan ada pengungsi yang meninggal dunia di tenda. Sebekan pasca gempa, lebih dari 73 ribu warga tinggal di pengungsian. Ironis, sebagian pengungsi terpaksa tinggal di tenda yang dibuat secara swadaya menggunakan terpal seadanya. Bahkan ada belasan pengungsi yang menempati satu tenda berukuran 4 x 2 meter. Ada juga yang menerikan tenda di lahan pemakaman umum. Kondisi pengungsian yang tidak layak membuat sebagian pengungsi mulai terserang berbagai penyakit. Sejumlah balita menderita batuk, pilek, dan demam. Sementara bantuan, obat-obatan, dan makanan belum terdistribusi merata. Pas kejadian, hari Senin, mungkin trauma. Udah dapet pengobatan belum? Belum. Sekarang kondisinya gimana? Gak cahaya perubahan, panas, panas tinggi. Udah ada periksa dari dokter gitu? Belum. Suami sama suami, sakit. Anak panas, keluhannya panas, terus muntah-muntah. Sempat mendapatkan tindakan medis, bu? Belum. Bahkan seorang lansia korban gempa meninggal dunia di tenda pengungsian akibat kondisi kesehatannya menurun. Pemirsa masih ada belasan korban jiwa yang hilang akibat gempa. Proses pencarian akan terus dilakukan meski terhalang cuaca. Di tengah kesedihan yang mendalam kehilangan keluarga tercinta, warga Cianjur harus mulai bangkit. Demikian rakyat bicara bersama saya Yola Duyanti beserta Juru Kamera Ade Supriyatna dan Rizky Yulianto melaporkan. Pemirsa. Pemirsa. Pemirsa.